Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Waktu dan tempat saya persilakan penginjil Antonius untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kalau oleh kalna anugerah Tuhan kami boleh sekali lagi datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun di situasi yang tidak mudah ini, kami percaya hadirat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Baik setiap kami yang mungkin mengikuti ibadah secara online, kami percaya dan kami yakin bahwa Allah itu hadir di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong hambamu dengan segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang dapat dimengerti oleh setiap jemaatmu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan dan saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka bagian firman Tuhan kita di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yaakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan sebuah kisah untuk mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ada sebuah cerita tentang tiga orang aktivis pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di satu gereja yang sama. Ketiga aktivis ini juga secara kebetulan ternyata bekerja di satu tempat pekerjaan yang sama. Tentu saja ada sebuah harapan bahwa seorang pelayan Tuhan dapat mencerminkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam pekerjaannya. Nah tetapi dikisahkan seorang aktivis yang waktu itu baru masuk ke pekerjaan itu dan berjumpa dengan rekan-rekannya, ternyata mendapati salah satu rekannya itu ternyata melakukan sebuah tindakan yang curang, melakukan praktik suap-menyuap di dalam sebuah proyek yang besar yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga seorang aktivis ini yang hendak ingin menyatakan kebenaran itu, dia mulai berpikir, kok bisa ya? Padahal kita sesama orang yang melayani Tuhan di gereja, tetapi ternyata ketika di pekerjaan terdapat sebuah hal yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka lakukan di gereja. Dia ingin sekali menegur orang tersebut, tetapi kemudian dia berpikir, wah saya ini masih junior gitu ya. Saya ini masih baru di tempat kerja ini, kalau saya menyatakan hal ini secara terang-terangan, maka mungkin saja orang itu akan memusuhi saya. Akhirnya dia mulai berpikir, oh iya ada satu orang rekan juga yang sesama aktivis di dalam pelayanan mereka, dia ingin bertanya kepada rekannya yang satunya lagi. Betapa kagetnya dia, dia mendapati bahwa rekannya tersebut juga telah ikut di dalam sebuah praktik yang tidak benar yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Akhirnya dia mulai bingung, di dalam hatinya dia ingin sekali menyatakan kebenaran itu kepada rekan-rekannya yang terlihat dengan jelas berbuat salah. Tetapi ada ketakutan, dia takut dimusuhi oleh rekan-rekannya, dia takut kalau dia sampai kehilangan pekerjaannya. Sehingga dikisahkan bahwa seorang aktivis ini akhirnya memilih untuk diam saja dan tidak menyatakan apa-apa. Bapak-Ibu Saudara kita tahu bahwa ketika kita mengetahui sebuah kebenaran itu, tetapi kita tidak menyatakannya. Ketika kita tahu terdapat hal yang salah, yang jelas terlihat di depan mata kita dan kita tidak menyatakan kebenaran itu, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita sudah mendukung hal yang salah itu. Bapak-Ibu Saudara pada kesempatan hari ini kita akan belajar melalui perikop yang sudah kita baca, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita seharusnya berani untuk menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Injil. Meskipun kita harus sendirian. Setidaknya hari ini kita akan belajar beberapa hal berkaitan dengan sebuah keberanian untuk menyatakan kebenaran. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita berani menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Injil. Bapak-Ibu Saudara kalau kita tahu bahwa untuk menyatakan sebuah kebenaran, kita harus terlebih dahulu meyakini kebenaran itu. Tidak mungkin kita bisa menyatakan sebuah kebenaran kalau kita tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Di dalam dunia zaman ini kita melihat bahwa banyak sekali orang yang menjadikan sebuah kebenaran itu menjadi kebenaran yang relatif. Kebenaran itu bisa benar tergantung pada siapa yang berkata benar. Artinya kebenaran itu bisa benar menurut pendapat masing-masing. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kebenaran yang relatif ini secara tidak langsung mulai mengaburkan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kita yakini sebagai anak-anak Tuhan. Namun tidak demikian di dalam perikop yang kita sudah baca bagaimana prinsip Paulus yang berpegang kepada kebenaran Injil itu. Sehingga dia tidak ragu untuk menyatakan kebenaran kepada Petrus pada waktu itu. Nah kita akan melihat apa yang sebenarnya keliru di dalam perikop ini, apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu yang dianggap salah. Mari kita melihat di dalam bagian Galatia yang sudah kita baca. Di situ diceritakan dengan jelas bahwa Petrus pada waktu itu sedang makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi Petrus sedang makan bersama dengan orang non-Yahudi. Lalu kemudian ada orang-orang dari kalangan Yakobus yang adalah orang Yahudi itu datang mengunjungi kota Antioquia. Nah disitulah kita melihat bahwa Petrus perlahan-lahan mengundurkan diri karena takut. Kita akan melihat kronologi cerita ini dan kita akan menyimpulkan beberapa hal mengapa Petrus bisa menjadi takut dalam hal ini dan akhirnya bersikap munafik. Yang pertama kita melihat kemungkinan besar beberapa penafsiran menunjukkan bahwa Petrus pada waktu itu sedang makan makanan yang dilarang di dalam tradisi Yahudi. Petrus waktu itu sedang makan makanan yang dilarang di dalam tradisi Yahudi. Jadi tradisi Yahudi itu punya satu kekuatan di dalamnya untuk menjalankan yang namanya hukum. Ada hukum sunat, ada hukum makan-makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah di dalam hal ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada kisah para rasul pasal yang kelima belas di dalam sidang Yerusalem itu sendiri, ini adalah sesuatu yang sudah diklirkan oleh Petrus sendiri. Petrus yang mendapat penglihatan dari Tuhan, dia sudah meyakini bahwa keselamatan itu tidak dibergantungkan kepada melakukan hukum Taurat. Keselamatan tidak dibergantungkan kepada melakukan hukum Taurat, baik itu sunat maupun makan-makanan yang ditentukan. Nah dalam hal ini kita melihat di dalam sidang Yerusalem, kisah para rasul pasal yang 15, di situ sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Petrus. Namun ada sekelompok orang-orang Yahudi yang masih belum clear soal ini. Ya mereka mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi yang tidak melakukan hukum. Nah dan salah satu kalangan yang menentang hal itu adalah kalangan dari murid-murid Yakobus yang diceritakan di dalam Galatia pasalnya yang kedua ini. Sehingga kita melihat hal yang kedua di dalam hal ini adalah bagaimana pada waktu itu orang-orang Yakobus yang hadir ke tempat di mana Petrus berada itu adalah orang-orang yang terkenal radikal, yang akan bersikap reaktif ketika mereka melihat Petrus sedang makan bersama dengan orang non-Yahudi. Dan yang ketiga kita bisa melihat bahwa akhirnya Petrus pada waktu itu bersikap munafik. Apa kemunafikan Petrus di dalam hal ini? Nah ya mari kita akan melihat secara kronologi apa yang dilakukan oleh Petrus yang dianggap oleh Paulus itu sebagai kemunafikan. Kalau kita lihat kronologinya, tadi Petrus makan makanan yang tidak diperbolehkan bersama dengan orang non-Yahudi. Tetapi pada waktu orang Yahudi datang tiba-tiba dia takut. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam hal ini yaitu secara tidak langsung Petrus pada waktu itu ketika bersama dengan orang Yahudi dia menerapkan hukum itu kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kemunafikan yang muncul di sini adalah Petrus makan makanan yang tidak diperbolehkan. Tapi satu sini dia juga melarang hal tersebut. Nah inilah yang dilihat oleh Paulus sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Paulus sendiri sebenarnya punya prinsip yang sangat jelas. Kalau aku sedang bersama dengan orang Yahudi, aku akan hidup seperti orang Yahudi. Kalau aku sedang bersama dengan orang Yunani, orang non-Yahudi, maka aku akan hidup dengan tata cara mereka. Tetapi hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menambahkan kasih karunia Allah dengan melakukan hukum Taurat, standar hukum Taurat yang dibebankan kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi dia sendiri juga melakukan hal yang keliru tersebut. Jadi disinilah jelas bahwa kemunafikan Petrus itu terlihat jelas di depan mata Paulus dan Paulus berani untuk menyatakan kebenaran itu. Paulus sudah yakin bahwa hal ini bertentangan dengan kebenaran Injil. Mari kita gali apa itu kebenaran Injil yang dimaksud di dalam bagian ini. Kebenaran di dalam bahasa aslinya kita lihat ini adalah aletheah, berbicara tentang truth. Sedangkan Injil, gospel itu adalah kabar baik. Dan kabar baik di dalam struktur bahasa ini, kebenaran Injil ini adalah bersifat singular, yang tunggal. Artinya kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak menjadi relatif, tidak banyak. Tetapi hanya satu kebenaran Injil yang terangkum di dalam kebenaran Injil Kristus. Apa itu kebenaran Injil Kristus? Apa yang Yesus telah ajarkan kepada setiap murid-muridnya? Bagaimana keselamatan itu tidak didapatkan dengan melakukan hukum Taurat. Keselamatan hanya karena kasih karunia. Dan yang kedua, keselamatan itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja. Tetapi untuk semua orang. Dan ketika Petrus berlaku munafik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Paulus tahu bahwa ini adalah salah dan dia berani untuk menyatakan kebenaran itu. Paulus sadar bahwa ketika dia tidak menyatakan kebenaran itu, maka ini akan berdampak sangat besar kepada iman orang-orang non-Yahudi yang melihat kemunafikan yang dilakukan oleh Petrus dan rekan-rekannya. Sehingga kita bisa meyakini di dalam prinsip yang Paulus tanamkan bahwa menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Injil yang diajarkan oleh Yesus sendiri, itu menjadi pegangan yang utama. Bapak-bapak saudara, ada cerita yang menarik ya baru-baru ini tentang sebuah sinode gereja. Jadi sinode gereja yang cukup luas, cukup besar, dan memiliki sebuah kredo pengakuan iman yang mengarahkan pengakuan iman kepada Allah Tretunggal. Tentu ini adalah kredo yang sangat baik, yang juga dianot oleh banyak gereja, termasuk di gereja kita. Kita meyakini bahwa pengakuan iman kita itu ada di dalam ala Bapak Anak dan Ruh Kudus. Namun demikian didapati di salah satu gereja di dalam sinode tersebut, ternyata memiliki sebuah kredo yang berbeda. Kredo pengakuan iman yang menekankan Allah yang tunggal. Jelas, ini berbedaan yang sangat mendasar dan sangat prinsip. Alih-alih menegur pimpinan daripada gereja tersebut, para pimpinan sinode justru membiarkan hal itu. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu, dan ada beberapa dugaan bahwa gereja yang menganut pengakuan iman yang berbeda itu digembalakan oleh seorang gembala yang cukup berpengaruh, cukup terkenal dan memiliki pengikut yang banyak. Sehingga para pimpinan sinode pada waktu itu memilih diam dan tidak menyatakan kebenaran yang ada. Bahkan ketika ada jemaat yang hendak menyatakan itu, karena dia melihat sesuatu yang aneh, justru malah orang yang menyatakan itu ditegur. Seringkali kita mendengar orang Kristen berkata, kalau kamu Kristen, kamu harus mengasihi, jangan kamu menghakimi orang lain. Kamu tahu dari mana kalau yang kamu nyatakan itu salah. Di sini kita melihat kebenaran menjadi kabur. Kebenaran yang sejati itu menjadi hilang secara perlahan-lahan. Artinya kebenaran bergantung siapa yang menyatakannya. Kalau dia berkata benar, ya itu benar menurut dia. Kalau kamu bilang itu salah, itu kan menurut kamu. Menurut orang lain belum tentu. Nah di sinilah spirit zaman yang semakin menyimpang ketika kita tidak berani menyatakan kebenaran itu sendiri. Bapak-Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki sebuah keyakinan terhadap kebenaran yang sejati itu? Apakah kita justru malah ikut arus zaman dengan mengaburkan kebenaran itu? Marilah kita berpegang kepada kebenaran Injil yang ada dan dengan sangat jelas tertulis di dalam Alkitab kita. Seperti 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, Bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk mengajar saja, tetapi untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah prinsip yang harus kita pegang ketika kita memiliki ketekunan untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak punya ketekunan untuk membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu mana yang benar? Sangat sulit, bahkan sangat mustahil kita bisa tahu. Kalau kita memegang dan membaca Alkitab saja itu mungkin seminggu sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kebenaran itu? Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi carilah kebenaran yang objektif di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka niscaya kita bisa tahu kebenaran yang sejati itu. Dan ketika kita tahu kebenaran yang sejati itu, kita berani menyatakannya. Bapak-Ibu Saudara, hal yang kedua yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini tentang sebuah keberanian, adalah ketika kita berani menyatakan kebenaran itu meskipun hanya sendirian. Seringkali ketika kita tahu kebenaran itu, kita sudah sangat mengerti secara teori, secara doktrin, kita sudah sangat paham. Tetapi ada saja banyak hal yang menghambat kita untuk menyatakan kebenaran itu. Mungkin karena kita sungkan untuk berkata hal itu. Di dalam budaya timur secara khusus kita tahu bahwa budaya sungkan itu adalah menjadi budaya yang sudah mendara daging. Kita takut orang lain tersinggung kalau kita menyatakan hal tersebut. Atau mungkin ada tekanan-tekanan sosial. Saya takut kalau saya menyatakan kebenaran itu, maka saya akan dijauhi, saya akan dimusuhi oleh orang lain. Maka kita melihat bahwa banyak sekali faktor-faktor di luar, yang seringkali pada akhirnya menghambat keberanian kita untuk menyatakan sebuah kebenaran. Namun tidak demikian dengan Paulus. Paulus berani untuk tetap menyatakan kebenaran itu kepada Petrus. Setidaknya saya rangkum lima alasan bahwa Paulus itu sebenarnya tidak perlu menyatakan kebenaran dan diam saja. Ada lima alasan yang sangat jelas yang bisa kita pelajari bagaimana Paulus itu bisa untuk tetap diam dan tidak perlu menegur Petrus pada waktu itu. Yang pertama, kita melihat bahwa Paulus itu adalah tergolong rasul yang junior. Dia bukan murid Tuhan Yesus secara langsung. Jadi dia merupakan rasul yang belakangan. Bahkan di dalam Galatia pasal 2 kita melihat di bagian awal, di situ Paulus menyatakan kerasulannya itu diakui oleh rasul-rasul yang lain. Berarti ada orang yang juga menganggap kerasulan Paulus itu dipertanyakan pada waktu itu. Apalagi Paulus sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Bagaimana mungkin orang bisa bergantung kepada rasul yang masih junior di dalam hal ini. Alasan yang kedua, untuk Paulus sebenarnya tidak perlu menegur Petrus pada waktu itu. Adalah Petrus sendiri digambarkan sebagai rasul yang terpandang. Di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat ke-6. Di situ Paulus mengelompokkan murid-murid Yesus secara langsung pada waktu itu sebagai rasul-rasul yang terpandang. Bagaimana tidak pelayanan Petrus pada waktu itu sangat memberkati orang banyak. Petrus pernah berkotbah dan 3.000 orang bertobat. Petrus adalah murid yang bersama-sama dengan Yesus. Dan diakui kredibilitasnya di hadapan orang banyak. Sedangkan Paulus, Paulus ini masih baru, bukan orang terpandang. Bahkan diragukan kerasulannya. Maka dengan alasan ini mungkin saja Paulus tidak perlu repot-repot untuk berani menegur Petrus dan menyatakan kebenaran. Hal yang ketiga, di dalam hal ini kita melihat ada orang-orang Yahudi di situ. Orang-orang dari kalangan Yakobus yang ditafsirkan beberapa orang sebagai kalangan yang radikal. Kalangan yang sangat menekankan hukum di dalam hal ini. Dan mereka pasti akan bersikap reaktif di dalam tindakan Paulus ketika dia berani menegur. Ada tekanan sosial yang mungkin saja bisa didapatkan oleh Paulus dalam hal itu. Dan Paulus mungkin akan lebih baik kalau dia tidak menyatakan kebenaran itu dan diam saja. Alasan yang keempat, kita melihat bahwa Barnabas. Barnabas ini adalah rekan seperjalanan Paulus. Yang selalu bersama-sama dengan Paulus. Di ayat 13 itu digambarkan dengan jelas, bahkan Barnabas sekalipun ikut terseret di dalam kemunafikan mereka. Artinya Paulus pada waktu itu bukan hanya kalangan minoritas yang orangnya sedikit. Tapi dia tidak punya rekan yang membela dia kalau dia mau menegur Petrus pada waktu itu. Artinya Paulus pada waktu itu seorang diri memperjuangkan kebenaran itu. Dan tidak ada orang rekan terdekat sekalipun yang membelanya. Tapi Paulus memilih untuk tetap menyatakan hal itu. Dan kalau kita lihat situasi konteks pada waktu itu, kita membayangkan Petrus bahkan Barnabas sekalipun ikut terseret di dalam sebuah kemunafikan itu. Ini merupakan sebuah keadaan sosial yang sangat lumrah pada waktu itu kalau kita lihat ya. Dan itu menjadi alasan kelima yang saya paparkan di dalam bagian ini bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang berkata yang seperti itu benar, gak ada salahnya. Di sinilah kita melihat rahasia umum ini diterima sebagai sebuah kebenaran bagi orang-orang pada waktu itu. Sehingga untuk melakukan kemunafikan itu ya tidak salah bagi orang-orang banyak pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan hal itu, Paulus dia tidak memilih untuk diam. Begitu banyak alasan yang sudah saya paparkan tadi bagaimana Paulus mungkin saja tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Seperti Petrus yang pada waktu itu juga takut. Tetapi Paulus dengan berani dia menyatakan kebenaran itu. Bapak-Ibu Saudara, Paulus menyatakan kebenaran itu di bagian akhir daripada pembacaan perikob kita. Di ayat yang ke-14, Paulus berkata dengan jelas. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, artinya ini dua hal yang Paulus ingin nyatakan dengan jelas. Bahwa Petrus pada waktu itu berlaku munafik ya. Ya orang Yahudi yang bertindak seperti orang kafir, tetapi kemudian dia adalah orang Yahudi yang juga memaksakan hukum Taurat sebagai bagian yang harus dilakukan oleh orang kafir. Di sinilah kemunafikan itu nyata dengan jelas bahwa Petrus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu telah turut di dalam sebuah kemunafikan sosial yang dipertentangkan oleh Paulus. Bapak-Ibu Saudara, banyak orang berkata bahwa mayoritas itu biasanya adalah yang menang. Mayoritas itu adalah sesuatu yang bisa dibenarkan. Tapi kita juga bisa berkata bahwa mayoritas tidak selalu benar. Dan minoritas bisa jadi adalah kaum yang menyatakan kebenaran itu. Artinya kebenaran tidak tergantung kepada situasinya. Tidak tergantung kepada berapa banyak orang yang mendukung kebenaran itu. Hal inilah yang dipegang oleh seorang aktivis yang sangat terkenal, aktivis Indonesia keturunan Tionghoa bernama Su Ho Gi. Mungkin sebagian dari kita tidak asing dengan nama ini. Dia adalah seorang yang pada waktu itu seorang mahasiswa yang cerdas, lulusan Universitas Indonesia. Namun di satu sisi dia juga berani untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan kritiknya kepada pemerintah pada waktu itu. Berbeda dengan zaman sekarang ya Bapak-Ibu, kita melihat mungkin kalau menyampaikan kritik ataupun aspirasi itu gampang saja. Orang tinggal nge-tweet, orang tinggal post di media sosial dan akhirnya bisa mengkritik pemerintah. Tapi pada waktu itu tidak mudah untuk menyatakan kritik kepada pemerintah. Di zaman yang otoriter, yang sulit, tetapi seorang Su Ho Gi, dia berani untuk menyatakan kebenaran itu. Melalui sebuah tulisan yang terkenal, berjudul catatan seorang demonstran, dia menyuarakan dan menggambarkan kritik-kritiknya dalam bentuk tulisan kepada pemerintah yang ada pada waktu itu. Dan kita melihat kegigihan seorang Gi ini menjadi cerminan, bahwa pada waktu itu meskipun tidak banyak orang yang berani bersuara, banyak orang memilih untuk diam, tapi dia berani untuk menyatakan kebenaran itu. Apalagi dia tergolong di dalam suku ataupun etnis Tionghoa, di mana mungkin tidak banyak orang yang berani melakukan hal itu. Ketika minoritas itu terjadi, apakah kita bersikap diam dan tidak menyatakan apa-apa? Di sinilah kita lihat kegigihan seorang Gi itu bisa digambarkan kalau di zaman sekarang itu seperti Bapak Basuki Cahyapunam, atau yang kita kenal sebagai Ahom. Dia adalah orang yang minoritas, tetapi dia tidak takut memperjuangkan kebenaran itu sekalipun dia seorang diri. Sekalipun tidak ada yang membelanya, dia tetap berani menyatakan sesuatu yang benar. Bapak Saudara, jika kita mengenal sebuah pepatah, diam itu adalah emas. Tetapi kita harus lebih meyakini, bahwa ketika kita berani berbicara, menyatakan kebenaran di cara dan waktu yang tepat, maka itu adalah sebuah berlian. Dan sekalipun kita harus berdiri sendiri, sekalipun tidak ada orang yang membela kita, kalau kita yakin dengan kebenaran itu, maka kebenaran harus dinyatakan. Kebenaran itu tidak tergantung kepada keadaan sekitar. Kebenaran itu tidak bergantung kepada faktor-faktor yang menghambat kebenaran itu sendiri. Ketika kebenaran itu harus diberitakan, maka kita harus berani menyatakannya. Mungkin kita juga punya lima alasan, seperti Paulus, untuk tidak berani menyatakan kebenaran. kita mungkin berpikir bahwa kita masih muda, saya ini masih lebih junior, saya bukan orang terpandang, atau mungkin saya takut dimusuhi oleh orang-orang lain, dan dijauhi oleh rekan-rekan saya. Bahkan kita mungkin punya banyak alasan yang lain untuk tetap diam dan tidak menyatakan kebenaran. Tetapi, kita punya satu jawaban yang sangat pasti untuk kita tetap berani menyatakan kebenaran itu. Jawaban yang pasti itu terangkum di dalam Yesus Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan di dunia ini? Apa yang sudah Yesus beritakan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia? Kita melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar menyatakan kebenaran, tetapi Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mencatat dengan jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Demikian Kristus yang adalah sebuah kebenaran yang sejati. Itulah yang harus menjadi jawaban setiap kita. Ketika kita sudah yakin dengan kebenaran yang sejati itu, maka kita berani untuk menyatakan kebenaran itu. Kristus yang sudah mati, menebus hidup setiap kita dari belenggu dosa. Kristus yang telah maju ke garis terdepan, sekalipun pada waktu itu orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Kristus seorang diri maju, naik ke atas kayu salib, untuk menebus hidup setiap kita. Masa kan ketika kita sudah mengetahui, kita sudah ditebus di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Kita malah berdiam diri. Kita malah menyimpan kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri. Apakah kita menjadi takut hanya karena orang-orang di sekitar kita dan kita mengabaikan kebenaran yang sejati itu. Sekalipun seluruh dunia menghujat kebenaran, sekalipun seluruh dunia dengan keperdosaannya menolak Kristus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berani menyatakan kebenaran itu. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita sekali lagi belajar bahwa kebenaran yang sejati itu harus kita yakini terlebih dahulu. Kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus itu harus kita yakini. Dan kita berani untuk menyatakan kebenaran itu. Sekalipun kita harus sendiri, sekalipun tidak ada orang yang membela kita, sekalipun banyak sekali tekanan sosial di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh menguatkan kita dan memampukan kita untuk berani menyatakan kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih kami bersyukur melalui urayan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kami percaya roh kudusmu menaungi setiap kami untuk boleh kami mengerti. Kami percaya karya roh kuduslah yang membuat kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Dan tolong setiap jemaatmu yang sudah boleh menghadiri ibadah pada hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah boleh berlalu, tetapi firman Tuhan adalah firman yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.